Kita bakalan Mulai Mulai untuk Kita mulai Bahasnya Bahasa Indonesia Ini ada Nomor 1 Kita ke nomor Pertama Dari Amira Dari Amir Ya ya Karena kalimatnya kan Peristiwa yang tidak diharapkan ya Kalau mendapat pujian Terjebur ke sungai Itu disitu kan Tidak ada sungai ya Terus kalau Bertabrakan Ya Motor Sarno Bertabrakan Ya mungkin Tapi Bertabrakan itu Masuk juga Kedalam Kecelakaan Jadi ya Udah lebih cukup Dengan Sarno Kecelakaan Oke Jawabannya D Terus Kamu belum selesai juga Nomor 2 berarti Ini kan Ini kan soalnya Termasuk Panjang-panjang ya Mau persingkat Waktunya Kamu bisa baca Langsung ke Data yang Langsung ke soalnya Gitu Apa? A 25 Dan 30 Kan disitu Jelas ya Di data yang tepat Untuk wisit Nomor 2 Nomor 2 kan bola kasti yang perempuan Bola kasti perempuan Ada Disitu Datanya adalah Sedangkan penggambar Tolak Apa? Melalui Bas Pasti di Domainsnya si perempuan 25 Terus Abis itu Sama 4 4 itu Adalah Bola basket Bola basket Ada disitu 30 Berarti 25 dan Ya ini termasuk Soal yang Ya gampang ya Kalau ada Selanjutnya Nomor 3 Ya mencibir Nomor 3 Nomor 3 Ke bawah Ya itu ya Untuk Maksud Mengejek Menolak Menerima Atau Mengambil Apa Menerima ya Kalau Mengambil Berarti Memberi Eh Memberi Menolak Menerima Ya Mengambil Mengambil kan Lawannya kan Diambil Diambil itu berarti Eh itu Bukan lawannya Mengambil Habis itu Mengambil kan gini Kalau Lawannya berarti Memberi ya Meletakkan Ya meletakkan Mengambil Memberi Meletakkan Kalau meminta Oh Mengambil Meletakkan ya Memberi Meminta Mem Meminta Lawannya Memberi Ya Memohon Mengabulkan Lawannya kan Menerima Menolak Ya berarti Jawabannya yang Yang Apa D ya Terus Topik percakapan tersebut Menanam bunga bersama Topik percakapan tersebut Menanam bunga bersama Kamu Mencabut Tanaman ini Dengan pupuk Din Tersiapkan pot Ya Bermain Kan Gak bermain Membuat hiasan Menanam Mereka ya Menanam Itulah ya Terus Oke Minyak rambut Istimewa Mampu Melembutkan Rambut Anda Panjang hari Itu tagline Awalnya Atau kalimat Yang Awalnya Ya Dengan Memakai minyak Rambut Ada air Lambut Menjadi terasa Lembut Ya sesuai dengan kalimatnya Disitu kan adalah Melembutkan sepanjang hari Maka kalau disitu kan Digunakan sepanjang hari Yang gak Menjadi istimewa Minyak rambut Istimewa Menggunakan ad air Rambut menjadi istimewa Kurang ini kan Jadi jawabannya yang B ya Terus Isinya SD Merdeka Letaknya strategis Sehingga diminati Banyak siswa Hmm Transportasi umum Yang melintasi SD Sangat ramai SD di wilayah Perkotaan Selalu Memiliki siswa Yang besar Hmm Yang B Gak mungkin ya SD Merdeka Letaknya strategis Sehingga diminati Banyak orang Ya Ngambil dari kalimat Pertamanya itu Ya berarti Jawabannya yang Yang C ya Terus Nomor 8 Kalimatnya Malam sepi Mencekam Gelap Bulita Menyelimuti Bumi Ribuan Bintang Sembunyi Entah dimana Bulan Tak juga Kelihatan Lampu listrik Sebagian Sudah Dua hari mati Pertama Pahami dulu Kalimat pengertiannya Narasi itu Adalah Segala Bukan segala sih Paragraf dengan bentuk Penggunaan alur yang Runtut ya Seperti misalnya Saat ini Kemudian Saya pergi Untuk Cuci kaki Sikat gigi Basu muka Dan tidur Nah itu Narasi Jadi sebuah Mengurutkan suatu Kejadiannya Runtutannya Saya pergi Belajar Pagi-pagi Menyiapkan Sarapan Bersama ibu Di dapur Masak Kemudian Mandi Kemudian Kami sarapan Bersama Aku pun Siap Ke sekolah Dengan gembira Nah misalkan Hal-hal Kayak gitu Dengan urutannya Dengan Waktu Menjadi Sebuah Paragraf Narasi Kalau Persuasi Itu Ajakan Ada Ada Sifat Mengajaknya Pada Akhir Paragrafnya Biasanya Ya itu Para Kayak Marilah Kita Kita Seharusnya Ya Ya pokoknya Begitulah Ada Ada suatu Pesan yang Mengajak Belilah Ini Misalkan Kalau Eksposisi Itu Yang Informatif Kalau Deskripsi Itu Yang Menggambarkan Yang Mana Ketika Kita Baca Kita Jadi Ngegambarin Suasana Kejadian Misalnya Contoh Yang Pertama Nomor Satu Tadi Ada Cerita Kan Kayak Dia Ngebilangin Bahwa Peristiwanya Itu Adalah Jalannya Licin Hujan Deras Samping Kiri Kanannya Adalah Lumpur Dia Ngebut Si Sarno Terus Ngebut Akhirnya Dia Kecelakaan Otaknya Keluar Kepalanya Pecah Darah Berceceran Misalkan Nah Ketika Kita Baca Walaupun Kita Nggak Lihat Ketika Kita Baca Kita Bayangin Kan Kayak Oh Gitu Atau Nah Maka Sama Seperti Pada Paragraf Yang Dibaca Ini Nomor 8 Malam Sepi Mencekam Kita Kan Ketika Baca Secara Spontan Kayak Ngebayangin Kejadiannya Malam Sepi Mencekam Berarti Ngeri Suasanya Gelap Gulita Bintang Sembunyi Berarti Udah Gelap Nggak ada Bintang Penerangan Mati Oh Pokoknya Serem Maka Dia Masuknya Kedalam Paragraf Deskripsi Ya Intinya Ketika Kalian Baca Paragraf Dan Paragraf Itu Bikin Kalian Ngebayangin Kejadiannya Rupanya Misalnya Kalian Baca Novel Ngebacai Tentang Karakter Nah Biasanya Ini Kalau Karakter Deskripsi Kayak Seorang Pemuda Tegap Tingginya Segini Rambutnya Botak Misalnya Kita kan bayangin Oh Rambutnya botak Ya kalau rambutnya botak Kan nggak mungkin dong Namanya botak Nggak ada rambut lah Berarti itu ceritanya Nggak jelas Terus Nomor Nomor 8 Nomor 9 Nomor 9 Andini Tidak 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 Memerlukan Ibu Masa Iya Coba Kamu Kamu Perlu Ibu Nggak Dari situ Aja Udah Nggak jelas Andini Tidak Memerlukan Ibu Masa Iya Nggak mungkin Kamu Aja Perlu Ibu Andini Andini Selalu belajar Dengan tekun Kadang-kadang Ia ditemani oleh Orang tuanya Orang tuanya Ya bisa Ibu Bisa bapak Namun Sekalipun Tidak Namun Sekalipun Tidak Ditemani Ayah Dan Ibu Andi tetap Bersemangat Maksudnya Suatu hari Dia itu juga Belajar Nggak ditemani Sama ayah Atau ibunya Ya kenapa Andini Tidak Menurlukan Ibu Kesimpulannya Kan Salah Yang B Prestasi Andini Menggembirakan Sedangkan Herdanti Tidak Benar Apa Salah Salah Walaupun Itu Berbeda Ya Salah Karena Mereka Semuanya Termasuk Yang Berprestasi Terus Herdanti Selalu Belajar Bersama Orang tua Sedangkan Andini Tidak Andini Ya Ya Hendartin Mendapatkan Nilai Memuaskan Sedangkan Andini Tidak Bener Apa Nggak Itu Salah Jadi Jawabannya Yang Yang C Yang Udah Dibilang Kamu Masih Jawab Udah Dibilang Kamu Kan A Kan Tadi Hendar Herdanti Herdanti Selalu Belajar Bersama Orang Tua Di paragraf Itu Setiap Malam Herdanti Disuruh Belajar Ia Belajar Ditemukan Oleh Ibu Tidak Siasya Pada Semester Karena Kalimatnya Menyatakan Dia Setiap Malam Disuruh Belajar Dan Ditemani Ibunya Jadi Maka Hendarti Disimpulkan Selalu Belajar Bersama Orang Tuanya Yaitu Ibunya Nah Sedangkan Andini Tadi Dia Kadang Ditemani Kadang Tidak 10 Anak-anak Kelas Bersemangat Membersihkan Kelas Semua Semua Siswa Kelas Kelas 6 Bersemangat Eh Kelas 6 Kelas Berapa 4 Itu 4 Itu 4 Kan Romawi 4 Kayak Gitu Kalau 6 Kan V1 Itu 4 Berarti Semua Kelas 4 Bersemangat Membersihkan Kelas Mereka Mereka Pilih Motoparagrafnya Yang Membersihkan Kelas Berarti Jawabannya Yang Yang D Anak-anak Kelas 4 Bersemangat Mengersihkan Kelas Terus Bunga itu Sungguh Menawan Warna Makotanya Merah Jika Bentuknya Bulat Sempurna Bunga itu Mawar Itulah Bunga Mawar Giru Depan Rumah Itulah Mawar Merah Baru Di Depan Rumah Itulah Mawar Merah Baru Di Depan Rumah Itu Berarti Bunga Itu Nah Katanya Paragraf Utama Kalau Kalimat Utama Kalau Ditaruh Di Awal Dia Akan Ngembaliin Ke Awal Juga Ya Oke Maksudnya Apa Kalau Paragraf Utamanya Adalah Eh Paragraf Kalimat Utamanya Adalah Bunga Itu Sungguh Menawan Maka Selanjutnya Harus Menjelaskan Kembali Itu Itu Apa Sedangkan Kita Sendiri Nggak Tahu Bunga Itu Itu Bunga Apa Kita Baru Bisa Tahu Yang Dimaksud Itu Adalah Ketika Baca Itulah Bunga Mawar Baru Di Depan Rumah Jadi Kalimat Utamanya Ada Di Belakang Atau Di Akhir Paragraf Jawabannya Adalah Yang A Yang A Apa Tanaman Sekolah Ku Indah Karena Diro Dengan Baik Taman Sekolah Ku Sungguh Setiap Dua Minggu Sekali Memasang Ya Taman Sekolah Ku Indah Karena Dirawat Dengan Baik Warga Sekolah Merasa Senang Sebab Memiliki Taman Nomor 13 Musim Hujan Kali Ini Benar Benar Sangat Panjang Sejak Bulan September Lalu Sudah Menjelai Turin Tensi 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 Tenggi Hingga Mencapai Puncak Pada Januari Dan Februari Hujan Masih Terus Muguyur Hingga Bulan April Musif Hujan Berlangsung Apa Betul Ya Kalau Curah Hujan Sangat Tinggi Pada Bulan September Disitu Tidak Ada Pernyata Nya Terus Pada Musim Hujan Terjadi Banjir Juga Tidak Ada Kalimat Banjir Sama Sekali Jadi Jawabannya Yang Yang C Terus Terus Asy Pada Hujan Upton Tidak 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 Sebagai Buku Bacara Buku Tidak Buku Pengalas 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 Tidak Saya Pada Pertulah siang. Menupakah yang dapat kita peroleh saat mengunjungi perpustakaan? Bahkan untuk bisa menggunakan sumber. Oh, itu dia kayak. Aduh. Oh, nggak bisa ini. Uh, parah. Gaknya itu ya. Oke ya. Nantuk lagi nih. Nomor 15. Oh. Oh, ini. Oh, gitu. Oh, gitu. Walau berhubungan, Harus berpengaruh. Sama-sama. Terima kasih. Dan kita berpengaruh. Kedua orang. Kedua orang. Kedua orang. Tidak. Esta ini berpengaruh. Terima kasih. 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 16 16 16 Rutin, terus menerus Terus menerus Terus menerus itu berarti Tidak ada Berhentinya Rutin Saya rutin mandi Masa terus menerus mandinya Teratur dan Tetap Rutin, saya rutin Periksa gigi sebulan sekali Berarti kan tidak terus menerus Sebulan sekali itu Kalau terus menerus berarti dia Periksa gigi Setiap Setiap waktunya itu Kalau Terus menerus itu ya mungkin Kayak bumi berputar Ya itu terus menerus Sampai kiamat lah dia berputar misalkan Tapi kalau untuk rutin Itu artinya teratur Sekitar rutin Solat Lima waktu Lima waktunya Terus menerus Tapi kerutinannya Berapa jam berapanya Waktunya apa Di awal waktu Nah itu Rutinnya Terus 17 Pernyataan yang sesuai isi paragraf tersebut Telinga merupakan salah satu alat indera kita Setiap hari kita harus membersihkan Telinga Iya disitu ada Ada gak Pernyataan yang sesuai kan Setiap hari kita harus membersihkan Ada gak Ada 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 Harus diberikan secara rutin Dan dilakukan dengan hati-hati Ya Terus Ya B ya Menggunakan sembarangan ya Terus Pernyataan yang sesuai isi paragraf tersebut adalah A Tombol 1 atau O Ini untuk penyelatan dan mematikan 2B Ya Apa? A Tombol 1 atau O Berkursi untuk menyalakan dan mematikan Ini walaupun gak ada teks itu Kita udah tau ya sebenernya Iya Terus Tidak mau tidak enak Kalimat untuk melengkapi Tidak mau Tidak enak Loh Coba dulu Oh ya Wah ini kesukaan Kesukaanku Loh Coba dulu kan gak mungkin Ya Tetapi sedikit saja Ya coba dulu baru komentar Kamu mau singkong bakar Iya Tetapi sedikit saja Loh Oh ya Tapi kalau sedikit pun Dia akan udah mencoba ya Berarti tidak mau ya Terus 20 yang Yang D Yang D misalkan D 2 Kemudian Masa dimulai tau-tau langsung kemudian Kan Kalau dia berurutan itu ya dimulai dari awal Tau-tau kemudian kan Berarti yang betul ya antara ABC Karena dasarnya sama-sama 4 semua Yaitu buka kancing baju yang masih Mengait Sama-sama 4 kan Terus 1 Kancingkan baju dari atas ke bawah Buka kancing baju yang masih mengait Terus Kancingkan baju Nah itu kan Udah gak sesuai ya Berarti C salah 4 3 Buka kancing baju yang masih mengait Selanjutnya Masukkan tangan kanan Anda pada lubang lengan baju Sebelah kanan demikian juga untuk kiri Jawabannya A ya Buka kancing baju yang masih mengait Habis itu 2 Kemudian lepas baju dari hanger Kan udah dibuka kancingnya Bajunya dilepas Habis itu Selanjutnya masukkan tangan kanan Set Pada lengan baju Set Habis itu Masukkan tangan kiri Set Habis itu Kancingkan baju Dari atas Ke bawah Kalau dari bawah ke atas Kenapa? Tapi memang Coba Tapi biasanya kita memang dari atas ke bawah kan Jarang kan Ya kamu coba Pakai baju Kemeja atau apa Dari atas ke bawah kan Gak jarang Ya bener gitu Jawabannya A ya Terus Sekarang B Lalu Yang cepat Aku ingin Kita berjaya itu Dicek 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 anak yang gemar membaca buku memiliki banyak pengetahuan hal ini itu apa nomor 22 apa 22 gak ada G B itu sebabnya marilah kita gemar membaca buku tujuannya supaya kita ayo kita yang gemar membaca buku pengetahuan tujuannya supaya kita memiliki banyak pengetahuan sebab di dalam buku ada banyak pengetahuan ayo siapa yang gemar membaca buku pengetahuan tujuannya yaitu yang B nah inilah soal yang bikin susah dibahas kalimat-kalimatnya itu kayak bener kayak-kaya bener tapi bener juga bisa sih tapi yang paling bener yang mana menurut yang buat soalnya 23 23 23 tadi itu kalau yang kita harus mengenai percayaan ini yang menurut yang di bawah itu kita harus Pantun itu harus bersajak ABAB ya Disitu kan ada N dan U Maka harus di depannya N Belakangnya U Dan ini kesemuaannya di depannya U Di belakangnya Di depannya N di belakangnya U Jadi kecuali yang B ya Yang B itu H Belakangnya Berarti yang B itu udah pasti salah ya Kalau yang lain kan NU Abis itu NU NN Oh yang D juga NN Berarti D juga salah Berarti udah lebih tipis lagi tuh Yaitu yang antara yang B Eh yang A atau yang Yang C ya Jika haus Jika haus Jika haus Janganlah engkau tahan Lebih baik Minumlah sesukamu Jika ingin banyak teman Lebih baik Berikan Murkamu Hah Masa kayak gitu Salah ya Lebih baik Berikan murkamu Murka itu kemarahan ya Masa lebih baik Berikan kemarahan Jika ingin banyak Punya banyak teman Salah-salah Berarti jawabannya yang C ya Kalau ingin disayang Tuhan Beribadalah sepanjang waktu Ya Berikan kemarahan Tarima akan tersebut Sepaya Tarima akan tersebut Sepaya Ini Terjadi Tarik Pasir Harus Lirupal Menjadi D 3 2 4 untuk dibangunin nomor 24 ya siapa nih bagian siapa apa jawabannya D3214 pertama 3 musim hujan tiba 2, tiap hujan turun mengguyur 1, terkadang hujan turun pada pagi hari dan terus berlanjut hingga siang terkadang juga malam ya betul ya maksudnya dia cuma ngurangkain waktu musim hujan kadang pagi hujan, kadang siang hujan ya kayak gitu aja ya gampang lah ya terus gunakan air secukupnya agar air ingat air untuk kelangsungan hidup 25 itu 25 itu D gunakan air semaunya juga salah kan gunakan air seperlunya ingat air untuk kelangsungan dunia air kelangsungan dunia ya dunia masih bisa berlangsung tanpa air sih manusia yang gak bisa hidup jadi jawabannya yang jadi jawabannya yang hmm 25 nih udah kalian udah selesai udah selesai ngerjain apa belum nih kamu kamu nah ya udah belum kan lanjutin dulu sendiri pokoknya jangan ini ya harus kalian juga ngerjain dan selesai nanti jam 3 bapak mau ngebahas ke nada dulu eh nada siap sini weh maulin selamat menikmati